Halo everyone, welcome back on Mahwatch YouTube channel, still with me, Piyo, how you doing? Nah kali ini gue akan review, gak perlu gue tutup-tutupin ya, kalian udah tau yang di depan ini apa ya Tapi sebelum gue review, gue mau kasih opening dulu nih ya, tentang jam tangan ini sebetulnya apa sih dan collab sama apa Mungkin beberapa dari kalian udah tau ya Tadah, oke ini adalah Seiko 5 yang berkolaborasi dan membuat limited edition bersama dengan legendary guitarist dari grup bandnya Queen Dan namanya adalah Brian May Brian May itu selama kurang lebih dari, bukan kurang lebih ya, mungkin lebih ya dari 40 tahun Brian May itu udah menggunakan Seiko 7548 Quartz Yang dibelinya waktu ter di Jepang pada tahun 1975 Nah yang kedua, setelah sukses dengan Seiko 5 Sport Brian May yang versi 2020 yang kemarin itu Ngomong-ngomong Seiko bikin lagi nih kolaborasi sama dia lagi Itu adalah temanya Red Special dengan kode referensi SRPH80K1 Nah ini dia disini Nah ini merupakan kolaborasi yang kedua Seiko 5 Sport dengan Brian May Nah untuk yang ini itu ngomong-ngomong limited edition ya, kurang lebih di 12.500 aja Nah dan sebagian hasil penjualannya akan disumbangkan ke The Mercury Phoenix Trust Apa sih itu? Nah itu sebuah organisasi amal yang didirikan oleh Brian May, Roger Taylor, dan manager Queen Jim Beach Untuk mengenang Freddie Mercury, sang vokalis ya Untuk membantu mendanai perang melawan AIDS di seluruh dunia Ini keren Kalau menurut gue sih ini lebih stunning daripada yang awal ya Dan boxnya ini bener-bener kayak apa ya, modelnya kayak gitar case banget sih Leather Graffiernya Seiko-nya juga gold Ini keren banget Bener-bener kayak gitar case Pas banget sih Buat koleksi juga oke Buat digunain daily beater juga oke Langsung aja gue open Boxnya kurang lebih masih sama Dan disini masih ada coin picking ya Coin picking yang ada ya lambangnya Lambangnya Brian May Oke disini Sama yang dibaliknya sini gambarnya gitarnya dia Oke Nah ini sekarang gue ambil jamnya nih Jamnya Seiko 5 Sport Kalau yang dulu kan Case-nya stainless steel ya Case-nya warnanya stainless steel Terus dialnya agak sedikit merah hati ya Kalau ini kurang lebih masih sama ya Ciri khas warna gitarnya dia Gradient red Cuman disini ini merahnya kayaknya lebih Lebih ke tomatoes ya Agak-agak terang sedikit dibanding yang lalu Terus case-nya yang dulunya warnanya SS atau stainless steel Nah sekarang ini warnanya gold Talinya masih nato juga sama Cuman dia ada aksen goldnya sama buckle-nya holdernya semuanya gold Aksennya gold Jadi ini 3 colors kalau gue bilang sih Black, red, and gold Stunning sih menurut gue ya Keren Keren banget Nah untuk spesifikasinya masih tetap sama kok Movement-nya menggunakan automatic movement dengan kaliber 4R36 Power reserve-nya kurang lebih 40 jam Terus dia punya fitur hack and manual winding Terus case-nya tadi yang udah gue bilang bahannya stainless steel Untuk glass materialnya dia hardlex Hardlex crystal Untuk caseback-nya sendiri Dia tetap see-through Tapi kacanya red ya Dan dia sapphire glass Yang bagian belakang ini sapphire glass Kok depannya enggak sih? Iya sih menurut gue juga gitu Itu kenapa enggak sekalian depannya sih Tapi enggak tahu lah mungkin Seiko punya alasan tersendiri ya Kenapa yang ini sapphire Yang depannya justru malah hardlex Terus untuk diameternya masih tetap sama Diameternya 42,5 mm Dan ketebalannya di 13,4 mm Untuk look width-nya ini ada di 22 mm Dan lock-to-locknya ini cuma di 46 mm 46 mm Lock-to-locknya Dan ini cocok banget buat kalian yang belum tahu Atau yang mungkin udah tahu Gue remind lagi Ini case-nya menggunakan style-nya Si SKX 007 Yang melegenda dan udah discontinue ya Nah ini dia Seiko Brian May Untuk clasp-nya Dia modelnya buckle ya Karena natto Jadi dia enggak menggunakan 3-fold double push clasp or whatever Ini bener-bener klasik Dia masih menggunakan buckle Untuk water resistance-nya sendiri Ada di 100 meter Untuk screw down crown Dia enggak ada ya Karena ini kan bukan Seiko Diver Jadinya dia enggak punya screw down crown Oke Dan usahain kalau seandainya setting Ini tips buat kalian Kadang kan ada yang masih tanya tuh Kok jam 12 siang udah ganti tanggal sih Nah itu karena biasanya kalian settingnya tanggal dulu Baru jam Jadi kalian enggak tahu MPM-nya Jadi kalau boleh saran Supaya enggak bingung Waktu kalian setting Usahain 24 hour diputer Jadi kalau seandainya jam 12 ini ganti tanggal Tuh kan Ganti Berarti ini malam Kayak gitu Nah setelah itu Baru kalian cari jamnya Jam saat itu jam berapa Baru di setting tanggal sama harinya Nah fitur yang lain Day-date display Dan loom-nya gimana sih Nah Seiko pasti penasaran dong sama loom-nya Pasti keren kalau loom-nya Nah itu tadi review singkat gue mengenai Seiko Brian May Menurut gue My personal opinion Ya Gue lebih suka yang ini Ya dibanding yang SS Berarti yang SS jelek dong Enggak Selera aja Kalau menurut gue ini Lebih mewah sih Ya Menurut gue gold-nya itu jauh lebih kelihatan klasik Stunning Dan mewah Dan jadi apa ya Kalau misalkan let's say di pergelangan tangan tuh Kelihatan lebih stand out banget Nih Anyway pergelangan gue ini Kurang lebih lingkarnya 14,5 cm Ya Dan untuk Seiko Brian May ini Masih cocok banget Nangkring di pergelangan Dengan ukuran segini Ya Jadi buat kalian yang punya pergelangan kecil Atau sedang Itu pas banget Lagipula model ini juga Apa ya Ibarat kata all-rounder ya Style-nya cakep banget So buat kalian yang mau belanja ini Buruan ya Bisa langsung cek di website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi kita juga bisa Terus jangan lupa di cek promo-promonya yang sedang berlangsung Ya Mungkin aja Kalian beruntung Oke Dan buruan Kalau buat yang udah nungguin ini Ini sedang ready Sebelum sold out ya Karena ini limited Jadi kalau misalkan abis ya Abis dia gak akan ada lagi Oke langsung aja ya Buat yang ada pertanyaan Bisa ditulis di kolom komen Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Terus yang udah subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya gak ketinggalan info-info terbaru Dari channel kita Dan apalagi kalau seandainya kita lagi ada episode Surprise-surprise Oke I think that's all everyone See you on the next video Happy hunting and happy shopping Bye Bye